Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau Bang Edi sendiri melihat cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana nih Bang? Kondisinya sekarang ya? Ganggu nggak sih sama aktivitas abang gitu sehari-harinya? Cuacanya panas ekstrim ya? Ya, memang akhir-akhir ini cuaca Bengkulu, bukan cuma Bengkulu sih, Asia panasnya melebihi dari kebiasaan. Dan, kalau untuk cuaca seperti ini kita produksi di luar ruangan, di lapangan memang sedikit mengganggu. Kalau bagi kru sih tidak, memang udah biasa. Yang kita takut kan, kalau kita talentnya mungkin model yang harus mereka takut terbakar matahari. Jadi, memang kalau kita menyesuaikan. Sekarang yang sedang produksi itu kawan-kawan di benteng sinema, di benteng. Untuk cuaca pada saat panas, pada saat ini kita pilih sien-sien yang melihatkan cowok yang tidak peduli dengan matahari. Kadang-kadang kita perlukan sien-sien yang seperti itu. Teri. Mereka sedang produksi sekarang. Repot juga ya, kalau misalnya ada talentnya nggak mau panas-panasan gitu. Bisa menghambat ini nih produksinya nih. Cuma biasanya, kawan-kawan yang terlibat produksi, kita udah ada perjanjian di awal. Biasanya seperti itu. Dan, walaupun sedikit terganggu, ya paling kita briefingnya karena panas. Tolong serius, kita benar-benar ini jadi kita se-efektif mungkin. Iya, kalau talentnya profesional ya harus totalitas ya. Mau itu hujan, panas, dan sebagainya. Oke, mungkin untuk Bang Edi dan juga pemirsa di rumah yang punya aktivitas di luar rumah hari ini, kita akan bagikan nih terkait dengan informasi perakhiran cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini, 8 Mei 2023. Berikut kita lihat cuplikannya ya. Pada hari ini, seperti apa kondisi cuaca Provinsi Bengkulu. Nah, kita lirik untuk wilayah pertama, ini Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kabupaten Kepayang. Nah, untuk masyarakat Rejang Lebong dan juga Kepayang, harap diperhatikan. Karena di Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhunya 19-23 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Kepayang juga diprediksi akan hujan dengan suhunya 19-23 derajat Celcius. Next, lagi kita lirik untuk wilayah selanjutnya. Untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Kabupaten Mukubuko nih, kalau di Bengkulu Utara, siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya 22-25 derajat Celcius. Dan juga kalau untuk di Kabupaten Mukubuko, siang nanti diprediksi akan hujan petir nih, dengan suhunya 23-25 derajat Celcius. Berarti kalau untuk wilayah Mukubuko ini harap hati-hati ya, apalagi kalau keluar rumah petir nih ngeri juga ya, kalau misalnya kita mau aktivitas di luar. Oke, next lagi nih untuk Kabupaten Seluma dan juga Lebong. Untuk Seluma, siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya 23-26 derajat Celcius. Nah, ini suhunya tertinggi 26 ya. Dan juga untuk Kabupaten Lebong ini, siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya yaitu 18-21 derajat Celcius. Nah, next lagi nih untuk wilayah selanjutnya kita lihat. Untuk Bengkulu Selatan dan juga Kaur. Nah, masyarakat Bengkulu Selatan siang nanti diprediksi akan hujan nih. Jadi harap hati-hati ya dengan suhunya yaitu 23-26 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Kaur, siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya 23-27 derajat Celcius. Next lagi nih, untuk wilayah selanjutnya kita lihat dulu ya. Nah, ini terakhir kita lihat nih masyarakat Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Di Bengkulu siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya 25-27 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Bengkulu Tengah diprediksi juga akan hujan nih ya dengan suhunya 23-32 derajat Celcius. Nah, kalau saya lihat nih ya di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu ini mayoritas hujan ya. Baik itu dari hujan ringan, hujan sedang, sampai hujan petir di muka-muka tadi ya. Mungkin ada himbauannya dari Bang Edi untuk masyarakat. Kepada masyarakat mungkin ada hati-hati kan di jalan apalagi ini hujan petir ya. Kalau ini mas, bagi masyarakat ya kita himbau lebih hati-hati karena terutama hujan petir. Jangan di tempat terbuka secara sendiri. Kalau yang lain, yang Bengkulu Tengah yang saya lihat tadi 32 derajat. Itu untuk yang aktivitas di luar rumah mungkin lebih hati-hati jangan sampai dehidrasi. Karena itu sangat penting. Kalau yang lain masih normal hujan-hujan ringan. Iya normal ya. Nah untuk pemirsa harap hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya memang hujan nih prediksinya jangan lupa kalau untuk kendaraan roda 2 bawa mantelnya. Bawa mantel. Kalau misalnya di mobil ya harap hati-hati di jalan. Apalagi kan kalau misalnya hujan ini genangan air itu kan menutupi ya lubang-lubang gitu kan. Kita nggak tahu nih. Apalagi jalan tuh licin kalau misalnya hujan nih. Jadi hati-hati dan juga jangan lupa banyak-banyak minum vitamin ya. Agar aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar nih. Oke Bang Edi kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu film Indi Bengkulu. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.